Alhamdulillah Di awal tahun 1440 ini Kita sama-sama berkumpul di tempat yang paling mulia Dan paling dicintai oleh Allah yaitu masjid Dan kita sama-sama telah bermunajat berdoa kepada Allah Agar insya Allah tahun yang kemarin dosa kita diampuni oleh Allah Tahun yang akan datang semangat kita beribadah kepada Allah bertambah Keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik Rezeki kita dilapangkan oleh Allah Keluarga kita menjadi keluarga yang lebih sakinah Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha Dan yang penting, lebih penting dari itu semua Semoga di tahun yang akan datang ini Menjadi tahun nusrah kemenangan untuk umat baginda Muhammad Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Dengan bertambahnya tahun Berkuranglah umur kita Dengan bertambahnya tahun Semakin dekat dengan ajal Yang telah ditentukan oleh Allah Kepada kita Maka itu Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu ta'ala anhu Sahabat yang begitu dekat Dengan Nabi Muhammad Yang paling ngerti tafsir Al-Quran Karena gak ada Satupun ayat di dalam Al-Quran Kecuali beliau tahu Dimana diturunkan Kapan diturunkan Sebab apa diturunkan Maka karena beliau Kenal Allah dan kenal Nabi Muhammad Maka setiap kata-kata beliau Mengandung banyak daripada Hikmah dan ilmu yang manfaat Di antaranya beliau berkata Ma nadimtu ala syai'in Seumur-umur itu aku gak pernah nyesel Mithla nadami ala Seperti penyesalanku atas Yaumin Atas berjalannya satu hari Yang mana di hari tersebut Gharabat fihi syamsun Terbenam matahari Berarti umur nambah Terbenam matahari Berarti tahun nambah Naqasat fihi umri Walam yazid amali Umurku kurang Dan tidak bertambah amalku Beliau bermuhasabah Bukan tiap tahun Tiap maghrib Beliau bermuhasabah Hari ini terbenam matahari Berarti masuk ke tanggal selanjutnya Yang beliau pikirkan Umurku berkurang Apakah amalku bertambah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita Umur yang panjang Untuk kita nambah bekal akhirat Bukan memperkaya dunia Bukan untuk kita Lalai dari Allah Malah justru Dengan tambahnya umur Mestinya kita semakin dekat Dengan Allah Dengannya Al-Imam Syahrani Dalam Tanbihul Muhtarin Mengatakan Bahwa sebagian Solihin berkata Orang itu Kalau mau minta panjang umur Mikir dulu Mikir Mau doa ya Allah Panjang umur Mikir Umur panjang Nambah ibadah Nggak Nambah amalan Nggak Nambah ibadah Nambah pahala Nggak Kalau panjang umur Yang kita minta Disitu kita nambah pahala Berarti kita ini Seakan-akan minta Kedudukan yang tinggi Di surga Allah Ya Allah panjang umur Supaya nambah amalanku Supaya tinggi Kedudukanku Tapi kalau orang Masih seneng Maksiat Kemudian doa Ya Allah panjangkan umurku Terus mau maksiat Apa dia itu Mau ngali Tempatnya Di neraka yang paling dalam Semakin panjang umurnya Semakin gali Dia nerakanya Semakin dalam Karena temakin hari Semakin banyak dosanya Semakin banyak lalainya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka daripada itu Ini umur kita berkurang Marilah kita bermuhasabah Agar tahun yang akan datang ini Insya Allah menjadi tahun yang lebih baik Dari tahun kemarin Agar kita termasuk Golongan yang muflih Yang bahagia Yang menang Yang sukses Sebagaimana disampaikan Baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Man kana yaumuhu khayrun min amsih Fahuwa muflih Tapi kalau amalan kita ini Tetap gini-gini aja Nggak nambah Ini kita rugi hadirin Rasulullah bersabda Wa man kana yaumuhu ka'amsih Kalau tahun akan datang ini Sama aja kayak tahun yang kemarin Sama ini Niscaya kalian orang rugi Kenapa? Karena umur nambah Pahala nggak nambah Umur nambah Nggak tambah dekat dengan Allah Ilmu nggak nambah Ganjaran juga nggak nambah Yang seperti ini Apa nggak berarti kita buang-buang umur Untuk sesuatu yang nggak bermanfaat Buat kehidupan kita dunia dan akhirat Maka yang seperti itu aja udah rugi Na'udzubillah kalau yang ketiga Wa man kana yaumuhu syarrun min amsih Fahuwa mal'un Orang kalau tambah taut Tambah lupa sama Allah Tambah umur Tambah dia itu nggak berakhlak Tambah dia itu nggak berilmu Ini orang yang diusir dari rahmatnya Allah SWT Orang yang diusir daripada kasih sayangnya Allah SWT Na'udzubillah min min dali Maka itu Dengan kita tadi baca doa bersama Kita berharap insya Allah tahun yang akan datang ini Menjadi tahun yang paling baik Buat kita umat baginda Muhammad Buat pribadi kita masing-masing Semoga akhlak kita semakin baik Semoga kita semakin dekat dengan Allah SWT Amin ya rabbal alamin Hadirin Kelak nanti kita di akhirat Pilihan cuma dua Ima ahlul janah Wa ima ahlul nar Kita ini kalau nggak penghuni surga ya penghuni neraka Udah nggak ada lagi pilihan Nggak ada yang tengah-tengah Nggak ada juga yang namanya Golput Anah nanti di akhirat golput Nggak mau masuk ahli janah Nggak mau masuk ahli nar Supaya aman Nggak ada hadirin Yang bisa golput itu binatang Karena mereka menjadi turut Mereka menjadi debu hilang Nggak ada tanggung jawab Selain itu kita manusia yang diberi akal oleh Allah ini semuanya Apalagi dimuliakan menjadi umat baginda Muhammad SAW Kita harus menjadi ahlul janah Kita harus menjadi penghuni surga Allah SWT Maka itu Ashabul yamin Ashabul yamin golongan kanan surga Ashabul shimal golongan kiri Siapa mereka? Ahlul nar Nah Apa yang mesti Untuk kita lakukan Agar kita ini menjadi penghuni surga Nabi Muhammad SAW Beliau bersabda Yang namanya manusia ini Meninggalnya tergantung kehidupannya Ayo kita beramal dengan amalnya ahlul janah Karena kalau kita sekarang ini beramal dengan amalan ahlul janah Insya Allah mati pun kita menjadi ahlul janah Kemudian nanti ketika dibangkitkan Manusia dibangkitkan oleh Allah tergantung matinya Kalau matinya husnul khatimah penghuni surga Kalau matinya su'ul khatimah na'udzubillah penghuni neraka Dengannya Kita harus bagaimana Menjadikan diri kita orang-orang ahlul janah Dengan apa? Ya beramal dengan amal ahlul janah Tidak mungkin kita mau masuk surga Tapi amalannya ahlul nar Dan berharap dengan rahmat Allah Memang Memang Allah yang berhak Orang maksiat pun bisa dimasukkan surga oleh Allah Karena itu keadilannya Allah Rahmatnya Allah Fadlullah Kalaupun orang yang ahlul janah di dunia ini amalannya Ta'at mau dimasukkan neraka juga terserah Allah Itu juga keadilan Allah Allah yang berhak Tapi Allah dengan segala kelembutannya Bilutfihi wa fadlihi Memerintahkan kita berbuat dengan perbuatan ahlul janah Agar kita masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dalam hadis Rasulullah s.a.w. bersabda Bahwa sesungguhnya Inna ahadakum La ya'malu bi'amali ahlil janah Ada orang diantara kalian amalannya penghuni surga hadirin Tiap hari lima waktu di masjid Ta'at sama Allah Semua amal ibadah gak ada yang ditinggalkan Tapi fayas biku'alihil kitab Ketentuan Allah beda Allah ingin orang itu masuk neraka dengan irodahnya Tapi Allah gak langsung masukin ke neraka Allah buat Di akhir hidupnya Fayas biku'alihil kitab Faya'malu bi'amali ahlin nar Mau mati berbuat dengan perbuatan penghuni neraka Fayat khuluha Meninggal dunia Su'ul khatima Dan masuk neraka Na'udhu billah min dhali Wa inna ahadukum La ya'malu bi'amali ahlin nar Hatta ma yakunu bainahu Wa bainha illa dhirak Fayas biku'alihil kitab Faya'malu bi'amali ahlin nar Faya'malu amil janah Faya't khuluha Ada yang sebaliknya Di dunia preman Gak pernah sholat Gak pernah zakat Tiap harinya maksiat sama Allah Tapi subhanallah Ketentuan Allah beda Dibuat orang itu Akhir kehidupannya Berbuat seperti penghuni surga Tau-tau taubat Masuk masjid Berbuat baik Hingga akhirnya masuk surga Allah Dari hadis tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Gak langsung masukin ke neraka Ke surga Tapi ditutup dulu Faya'mal bi'amali ahli jannah Faya'mal bi'amali ahli nar Faya't khuluha Tutup terakhirnya Jadi gak terus amal sholat Masuk neraka Enggak Allah gak mau Maunya dibuat ahli nar dulu Maka itu Hadis ini momok Yang paling menakutkan Orang-orang sholat dulu Orang-orang sholat dulu Ketakutan kalau denger hadis ini Karena mereka ini sudah Ahli ibadah Tapi khawatir Kalau ditutup akhirnya Dengan maksiat Dan masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi Akan tetapi Banyaknya nas Yang menyebutkan Bahwa orang yang Masuk surga Adalah yang di dunia Amalannya ahli jannah Dan yang masuk neraka Adalah orang-orang Yang amalannya Penghuni neraka Walaupun itu Kita kembalikan Kepada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam suatu riwayat Yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Ibn al-Khattab Riwayat hadis ini Maukuf Maukuf itu berarti Berhenti kepada Sayyidina Umar Ada lagi yang mengatakan Enggak Marfu'ila nabi Sayyidina Umar Mengatakan nabi Bersabda Bisa jadi ini Adalah perkataan Sayyidina Umar Memahami perkataan Rasul Bisa jadi menyampaikan Apa yang disampaikan Baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dimana beliau berkata Bahwa Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Bersabda Lawlal iddi'au ala alihi wa sallam Kalau bukan karena aku ini Ngaku-ngaku Mengetahui hal yang gaib La syahidtu Niscaya aku akan menyaksikan Ala khamsin Atas lima golongan ini Adalah mereka Penghuni surga Allah Tapi saya pasrahkan kepada Allah Tapi kalau boleh Saya berkata hal yang gaib Saya akan bersaksi Lima orang ini Penghuni surga Siapa mereka ya Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Beliau bersabda Yang pertama Al-Fakir Sohibul Iyal Orang miskin yang anaknya banyak Orang miskin Anaknya beranya Ini mereka Insya Allah ahlul jannah Karena orang miskin itu Hadirin biasanya ga berani punya anak Tapi karena tawakalnya sama Allah Akhirnya mereka mau punya anak banyak Dan bertawakal kepada Allah Kalau orang kaya anaknya banyak Istrinya banyak Masuk akal Tapi kalau ini orang miskin Punya anak banyak Ini sesuatu hal yang pasti Berdasarkan dia tawakal kepada Allah Rezeki semua Allah yang nanggung Dan ini Adalah bagian yang Betul diajarkan Nabi Muhammad Bahwa kita umat Nabi Muhammad Harus punya turunan yang banyak Harus punya anak yang banyak Fa'ini mukathirun Bikumul umam Ya umal kiyamah Karena kelak nanti di hari kiyamah Aku akan bawa kaumku yang banyak ini Di hadapan para Nabi dan Rasul Kita umat Islam harus banyak Jumlah kita Selain banyak kuali kuantitas Banyak juga harus kualitasnya harus baik Agar betul-betul bisa dibanggakan Oleh baginda Muhammad Sallallahu alihi Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Itu yang pertama Yang kedua Rasul Sallallahu alihi wa sallam Beliau bersabda Al mar'atu ar-razi anha zawjwa Penghuni surga itu adalah wanita Yang dirivoi oleh suaminya Perempuan manapun kata Nabi Muhammad Kalau sudah suaminya seneng sama dia Rivo sama dia Karena memang menghibur hatinya Karena gak pernah banyak tuntutan Kepada suaminya Niscaya kata Nabi Perempuan seperti itu Itu penghuni surga Saya berani jamin Ini orang penghuni surga Kenapa? Kok bisa suaminya rivo kepada dia? Berarti gak diganyang Tapi kalau sudah suaminya pusing Mau masuk rumah pusing Ketemu istrinya Nah kalau perempuan kayak gini Ini ahlinar Maka daripada itu Para wanita kita bagaimana Menjadi perempuan yang solehah Orang perempuan solehah ini Surganya cepat hadirin Orang kata yang lima Muhammad bin Abdullah Dalam kitab Ajalatus Sibak Beliau berkata Perempuan ini aneh Mau masuk surga gampang Tapi kok repot Buktinya nanti Penghuni neraka ini Banyaknya perempuan Padahal masuk surga itu Gampang buat perempuan Kalau laki ini Masuk surganya Agak repot Kenapa? Harus cari nafkah Kalau sudah nyari nafkah ini Bingung sudah Masuk subhat Masuk haram Masuk semuanya repot Ngadepi orang banyak Macem-macem Kita punya giuran Laki-laki itu terlalu banyak Masuk surga itu Harus kita lakukan Tapi memang banyak kendala Tapi perempuan ini Mestinya gak ada kendala Kata Muhammad al-Hadar Perempuan ini Antara wanita Dengan surga Cuma 4 langkah Itu 2, 3, 4 Masuk surga Mana dalilnya? Sabda Rasulullah Yang mengatakan Perempuan manapun Yang apabila Solatnya benar 5 waktu Puasanya benar Zakat di suami yang bayar Yang gak Haji suami yang berangkatin Karena enak Sakit Yang cari uang Untuk ngobatin suami Mau cari nafkah Gak perlu suami yang kerja Cuma itu aja Solatnya benerin Ini ibadah mahbohnya Solatnya benerin Puasanya benerin Dua itu aja Terus ibadah lainnya Hafibot farjaha Jaga muruahnya Jaga Kehormatannya Tutup aurotnya Pakai baju Jangan ketat Pakai baju yang sopan Itu aja Gampang Dia gak mau Sek kelambian Ketat Wapert Sampai kayak cap-capan Ya gak izin Itu loh Yang seperti itu Mahafibot farjah Dia gak menjaga Kehormatan dirinya Tinggal intip Pakai baju Makanya banyak Penghuni neraka Kenapa Luang perempuan ini Aurotnya itu Lebih tertutup Dari laki-laki Laki kenyataannya Di lapangan Laki-laki lebih tertutup Aurotnya Daripada perempuan Kalau nalun Yang celana pendek Laki apa perempuan Kalau kita Kalau nalun ke mall Yang pakai celana Ngapret Atau pakai baju Yang na'udzubillah Umur Sudah punya anak Dua Pakai baju Anaknya dua tahun Yo gak izin Ikul anang Perempuan Makanya repot Intinya sudah enak Tinggal pakai baju Yang sopan Kemudian jaga dirimu Kehormatanmu Dari laki-laki Jangan selingkuh Jangan berhubungan Dengan laki-laki Yang bukan mahrum Selesai Dan terakhir Atau adzau jahat Taatlah kepada suamimu Masuk surga sudah Gampang perempuannya Cuman repotnya Ya dua terakhir ini Sholat Alhamdulillah lancar Posong ya Kadang-kadang Senin kemis Tapi kalau sudah Nutup aurat Tindak tabaruj Ini repot Setengah mati Katanya alasan Lah si nom Kalau istuwe aku Kak gengini mana Ya lekon tuwe Ini sih Le mati Ini sih Durung tuwe Yang terakhir Atau adzau jahat Yang taat kepada suaminya Hadirin Yang dimuliakan oleh Allah Ini perempuan zaman sekarang Ini kalau gak taat Sama suami Malah bangga Atau kalau bisa Istilahnya mengalahkan suami Dia akan bangga Berkata kepada teman-teman Lek bojoku apa jareku Bangga Kayak seakan-akan Dia berkata seperti ini Aku ini penghuni rokok Dan saya berani Dan saya sombong Ini yang menyebabkan Perempuan masuk neraka Makanya kalau ada perempuan Yang diribui suaminya Yang diribui suaminya Itu penghuni surga Dalam riwayat yang lain Ayu mamro'atin matak Wa zaujuh ha'an haradhin Perempuan manapun yang meninggal dunia Dalam keadaan suaminya Ridho kepada dirinya Suaminya dengan perpisahan Dengan istrinya mati itu Nangis hati rini Allah Ini perempuan menghuni surga Apa kata Rasulullah Perempuan manapun Yang ridho suaminya Meninggal dunia Diampuni segala dosanya Dan dijadikan penghuni surganya Allah Itu mestinya begitu Tapi kenyataan enggak Kalau istri meninggal Laki-lakinya Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah selesai Wih cukup Dintunyotot jadi bujun Di akhirat boleh lihannya Kalau sudah seperti itu Sampaikan kepada istri Perpisahan justru menjadi kebahagiaan Orang dulu itu Kalau istrinya meninggal Didatangi sama orang lain Berkata Karena dia tahu Kalau itu sedih Atas meninggalnya istrinya Itu kalau memang Laki-laki yang enggak tertekan Oleh istrinya Tetapi kalau laki-laki Tertekan istrinya Terus meninggal dunia Alhamdulillah Alhamdulillah Basyarakallah Bilhair Enggak lagi Innalillah Farhan Masya Allah Ya akhir laylatul gadar Nanti aliyum Itu enggak Aku bisa nyusul bujuku Kalau sudah seperti itu Berarti istri ini enggak baik Bukan istri yang Solehah Na'udhu billah min Dalik Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Walaikussalam Mengatakan Yang ketika Wanita Juga lagi-lagi wanita Aku katakan itu Wanita penghuni surga Apabila Dia mau menyedekahkan Mahar Pernikahannya kepada suaminya Menunjukkan Dia enggak punya tuntutan Apapun dalam pernikahan Maka Rasulullah bersabda Abrokuhuna Apaluhuna Paling berkahnya wanita Itu yang paling Enggak materialistis Yang paling sedikit Maharnya Itu perempuan Yang paling benar Ahlul Jannah Nah kalau sekarang ini tidak Ini mau minta anak Anak punya anak Iya Bondo piro Wani piro Seket juta Bawahnya enggak bisa Kalau sudah namanya Pernikahan jadi mahal Akhirnya perzinaan Meraja lelah Pikir Ya Allah Rabi jik repoti Seket juta Mahari Durung Kok nomah Kontrak Minimal Dihitung Satu seket juta Satu seket juta Rabi jik repoti Wising instant Instan Rung juta Telung juta Yolel Orang berpikir Berzina Nah ini yang oleh Para habaib kita Selalu diingatkan Jangan La tatah Gholu Wil mahar Jangan saling mahal Memahalkan Mahar Nah itu hadirin Gara-garanya apa Gara-garanya kita itu Kalau nikahin orang Nikahin anak kita ini Gila-gilaan Habis Ratusan juta Udah habis nikahin anak Ratusan juta Ada orang bikin maulid Kemahalan ribut Oh pemuluk Kayakuna mubadhir Mubadhir dengkul Mubadhir Maulid nabi Mbakara mubadhir Kan ngerabek Anak ratusan juta Gak mubadhir Rasulullah nikahin Fatimah Dengan Sayyidina Ali Gak segitu Cuman kambing satu Nyembelah selesai Ini bom Mati meledak Kayaknya Aneh Maka itu hadirin Kalau kita kedatangan orang Mau minta anak Punya anak kita Jangan ribut Urusan bagaimana Nikahin anak Harus habis duit berapa Jangan hadirin Itu membuat Laki-laki berat Untuk nanti menikah Permuda Anak-anak kita juga Seperti itu Umur 21 22 Kalau sudah pengen Mumpung durung keceblos Daripada dunia Perzinaan Sekarang ini gampang Orang mau zina Apa repotnya sekarang Orang mau zina Tinggal buka Facebook aja Sudah gampang Tinggal buka Instagram Sudah banyak yang kenalan Makanya Dikatakan oleh Para bujangga Kata Habib Salim Ini permulaan Perzinaan Sudah kalau sudah Lihat-lihatan Gampang Kita punya anak Kita kasih HP Futurnya disebar Kemana-mana Nadrotun Sudah Dilek Faptisamatun Kemudian Disopo Fasalamun Assalamualaikum Ini Subhanallah Orang-orang dulu Sudah tahu Apa yang terjadi Yang akan datang Fakalamun Ngomong-ngomong Ngomong-ngomong Gak akan puas Ayo ketemu Dendi Ngu bengi jam lurung Di kuburan Cino Fakalamun Famau'idun Faliqau Ketemu sudah Hadirin Kita jangan Jangan nganggap enteng loh ini Al-afu Hadirin Yang pakai cadar pun Belum aman Dalam hal ini Kita ini juga Pernah kok ngelabrak Kos-kosan Anak dari keluarga Yang terhormat Masya Allah Tutupan Jilbapan Rapet Janjian Bikong lanang Kos-kosan Bikong tak labrak Kita jangan aman Hati-hati Dengan yang namanya Handphone Handphone ini Bahaya Anak-anak kita Kalau kita gak percaya Jangan Ini kita ngasih pisau Sama dia Kalau dia pakai Masak halal Tapi kalau dia pakai Bunuh orang haram Jangan merasa aman Jaga anak-anak kita Anak perempuan kita Ini jaga betul Ini zaman sudah Na'udzubillah Hadirin Sudah gak punya rasa malu Mereka sudah gak punya Lagi rasa takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kecuali mereka Yang masih dirahmati Dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ayo Joko Anak-anak Weda'i kulat Kita semua ini Anak perempuan kita Jangan kita merasa Oh keluarga kita Masak Allah Gak ada Jangan aman Jangan aman Dari keluarga yang seperti itu pun Kadang-kadang masih bisa Kena tergiur Laki-lakinya setan Bisa dengan cara apapun HP ini jalannya Kalau sudah Nodrotun Faptisamatun Fasalamun Fakalamun Fomoyun Sudah Kalau kita sudah Lihat anak kita Sampai Memajang fotonya Di WA Ataupun sudah Bahaya ini Kemudian dikatakan Kalau gak gitu Gak payu-payu Ngatur jodoh itu Sampai Nodrotun Yang dihadramut itu Tidak pernah keluar Sama sekali Umur Itu Rabi Yang keluar Sekolah Bisa kelihatan Orang Kenapa harus Dipemerkan Yang namanya Foto-foto anak kita Khususnya para syaraif Maka daripada itu Kita berharap Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Agar Allah Menjaga keluarga kita Dari segala bentuk Kemaksiatan Amin Ya Rabbal Alamin Dan yang keempat Orang yang diribu Kedua orang tuanya Ayo Tahun yang akan datang ini Minta ribu Karena orang Kalau sudah diribu Kedua orang tuanya Insya Allah Lujanna Dan yang terakhir Ataib binadzam Orang yang taubat Dari dosa Wis cukup Hadirin Sudah banyak dosa kita Tahun yang akan datang Ini Ayo Kalau gak bisa Sama sekali Menghilangkan Wis kurangono Dikurangi 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 Sampai kita meninggalkan Dengannya insya Allah Kita termasuk Ahlul Jannah Amin Ya Rabbal Alamin Mungkin ini yang dapat Saya sampaikan Semoga Allah Memberkahi pertemuan kita Dan mengkabulkan Semua doa-doa Yang telah kita sampaikan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan memberikan ilmu Yang manfaat Semoga Allah Menjaga diri kita Menjaga keluarga kita Menjaga orang tua kita Menjaga istri kita Menjaga anak-anak kita Anak yang laki-laki Maupun perempuan Dari segala bentuk Fitnah Dan musibah Semoga Allah Menjaga Allah Menjaga negeri kita Dari segala fitnah Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjaga Menjaga Menjaga